Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara surat keterangan keterampilan atau SKK 60 mil adalah salah satu syarat bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi. Kepala KSOP kelas 3 Pulau Bayi Bungkulu, Jondra menegaskan, pemberian BBM subsidi lebih diutawakan kepada para nelayan yang sudah mendapatkan SKK. Selain itu, bagi nelayan yang mengurus izin melaut, harus ditanyakan terlebih dahulu sertifikat SKK 60 mil agar keselamatan para nelayan dapat terjabin karena telah diberikan pembekalan ilmu pengetahuan melaut. Untuk mempermudah para nelayan mendapatkan SKK, KSOP kelas 3 Pulau Bayi Bungkulu memberikan pelatihan dan diklat kepada 144 operator kapal tradisional dan nelayan Bungkulu. Mereka dilatih melalui diklat pemberdayaan masyarakat, basic safety training kapal, layar, motor, dan surat keterangan keterampilan atau SKK 60 mil. Kalau SKK BST ini ada manfaat, ada gunanya, itu disangkutpautkan yang pemberian BBM subsidi. Jadi kalau berikan BBM subsidi, minta persaratannya. Sudah dia punya pas kapal belum, sudah punya sertifikat belum, itu merupakan lampiran. Jadi pemberian subsidi itu bagi masyarakat yang seperti ini. Jadi untuk pemberian izin pun begitu. Kalau kapalnya tidak punya sertifikasi dan kualifikasi, tidak usah diberikan. Dia harus ikut diklat dulu. Para nelayan juga hendaknya memberikan kontribusi yang luas terhadap program pemerintah dalam mewujudkan keselamatan pelayaran di Provinsi Bengkulu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.